Halo semuanya, di tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat animasi Power Up Text di Premiere Pro. Untuk mulai, import video klip ke timeline, dan menunjukkan ke frame size. Jika Anda ingin animasi desain teks di projek Anda, pastikan Anda ada di format png file. Jadi, menunjukkan gambar png text yang berlambat di video klip. Dan menunjukkan ke frame size juga. Bergerakkan gambar teks ke opon di mana Anda ingin menunjukkan di video. Atau Anda juga ingin menggunakan teks manualnya, bukan png text. Ideanya sama. Selanjutnya, pastikan klip klip teks di pilih. Selanjutnya, mari kita menunjukkan timeline dengan menunjukkan dan menunjukkan Alt key, sambil menunjukkan mouse heel upward. Kemudian, menunjukkan ke panel efek kontrol. Di sini, saya ingin menunjukkan posisi teks sedikit ke tengah frame. Kemudian menunjukkan playhead di mulai klip teks. Setelah klip teks, dan kembali ke kontrol efek kontrol. Kemudian menunjukkan scale amount ke 0, dan menunjukkan stopwatch icon di depan scale, untuk menunjukkan keyframe yang mulai untuk animasi popup. Kemudian menunjukkan playhead ke 5 frame kembali dengan menunjukkan teks dengan menunjukkan arrow button 5 kali. Dan menunjukkan scale amount ke 120 untuk menunjukkan keyframe kedua. Kemudian, menunjukkan playhead ke 3 frame kembali. Dan menunjukkan scale amount ke 95 untuk menunjukkan keyframe ketiga. Kemudian menunjukkan playhead ke 3 frame kembali lagi. Dan menunjukkan scale amount ke 100 untuk menunjukkan keyframe terakhir untuk animasi popup. Mari kita lihat apa yang kita dapat. Itu adalah keyframing untuk animasi popup. Dan untuk menunjukkan animasi lebih mudah, menunjukkan semua keyframe, menunjukkan salah satu, dan menunjukkan continuous buzzer. Mari menunjukkan hasilnya untuk menunjukkan apa yang kita dapat. Saya pikir ini cukup bagus. Dan sebagai efek yang tambah, Anda juga bisa ingin menunjukkan teks, jadi menunjukkan playhead ke 3 frame kembali. Kemudian menunjukkan icon ini untuk menunjukkan keyframe yang mulai sama dengan scale amount yang sebelumnya. Menunjukkan playhead ke 3 frame kembali, dan menunjukkan scale amount ke 95 untuk menunjukkan keyframe yang kedua. Menunjukkan lagi 3 frame kembali, dan menunjukkan scale amount ke 120 untuk menunjukkan keyframe yang ketiga. Dan menunjukkan lagi 5 frame kembali, dan menunjukkan scale amount ke 0 untuk menunjukkan keyframe yang terakhir. Itu untuk popup. Dan ini is the final result. That's how to make a simple popup and pop out text animation in Premiere Pro. Jika Anda suka tutorial seperti ini, silahkan like dan share video ini, dan klik buton subscribe juga untuk upload yang lebih banyak. It's free! And as always, thanks for watching this video, and see you! Terima kasih. Terima kasih.